Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini saya akan membahas Cara login Livin Mandiri di HP baru Terbaru 2024 Oke sebelumnya saya menggunakan aplikasi Bank perbankan mandiri Livin Mandiri Pada ponsel ini saya langsung uninstall Dan selanjutnya saya udah aplikasi Livin Mandirinya pada ponsel ini Dan disini silahkan kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasinya Oke seperti ini Lalu di bawah terlihat ya ada notifnya Belum punya rekening mandiri Ataupun punya kartu kredit ataupun kartu debit Nah kalian pilih yang kedua di bawah Jika sudah memiliki kartu debit Kita pilih di bawah ya Punya kartu debit Ya kalian scroll saja ke bawah Saratan ketentuannya Ya jika sudah pilih setuju di bawah Selanjutnya disini isikan nomor kartu 16 nomor digitnya Lalu untuk aspectnya juga diisi ya Saya akan mengisi terlebih dahulu Oke sesudah mengisi semua Dan langsung di scroll ke bawah Isikan tanggal akhir kalian ya Ini tanggalnya isi Kemudian bulannya Kemudian tahun Nah bulannya misalnya 09 Ya tahunnya misalnya 1294 Ataupun 95 Terserah kalian Dan tanggalnya misalnya 02 ya Tinggal disusukan saja Saya akan mengisi terlebih dahulu Jika sudah pilih lanjut di bawah Oke lalu selanjutnya Masukkan nomor pensel Ataupun nomor handphone Yang tertaftar pada living mandirinya Ya selanjutnya Pilih checklist di pojok kanan Pastikan memiliki pulsa Kurang lebihnya 5000 ya Sesudah mengisinya 5000 rupiah Pada platform ataupun nomor pensel Yang tertaftar pada living mandiri Ya saya akan cek dulu 08 Ya jika sudah Pilih lanjutkan di bawah Ya info verifikasi Anda akan mendapatkan SMS Dari bank mandiri Berisikan kode OTP Kita akan coba info verifikasi resort Ya selanjutnya disini Pilih kirim SMS aja langsung Ya kode OTP Nanti akan masuk ya Kita akan menunggu Nah langsung masuk Dan silakan teman-teman tinggal inputkan Pin mandirinya Oke saya sudah meng-input Verifikasi wajah Kita klik Mulai verifikasi Lalu klik Set aplikasinya digunakan ya Kita klik di bawah Ya saya akan verifikasi dulu Ya hanya disuruh untuk Mengedipkan mata saja ya Sedang memproses disini Berhasil ataupun tidak Kita akan menunggu ya Karena sekarang Di jam malam Biasanya sistemnya melakukan pembaruan Ya verifikasi berhasil Is akses kita Coba klik sekarang Coba Dan isinkan aplikasi Yang saya digunakan Lalu pilih login ya Nah silakan teman-teman tinggal Inputkan saja password Livin mandirinya Namun jika lupa Kalian bisa pilih saja Di lupa password di bawah teman-teman ya Klik saja Inputkan 16 digit Nomor kartu Seperti biasa Lalu Sampai X-Bitnya juga ya Oke disini kita akan isi Terlebih dahulu Oke Lalu disini Seperti biasa Tanggal lahirnya Kemudian pilih lanjut Di bawah Dan masukkan Nomor ponsel Tertaftar Di Livin mandirinya Oke Kemudian pilih lanjut Dan pilih kirim SMS Kode WTP Muncul kembali Disini ya Sama seperti Awal tadi Ya verifikasi berhasil Dan sampai disini Silakan teman-teman tinggal Inputkan password Barunya Kombinasi huruf besar Huruf kecil Kemudian angka ya Oke Jangan lupa Kombinasi huruf besar Versilut Kemudian angka Kita akan inputkan kembali Ya Jika sudah benar Ya Poro biru Pilih simpan di bawah Lalu masukkan pin mandirinya Oke Proses selesai Dan pilih kembali ke awal Lalu pilih login Lalu masukkan password barunya Selanjutnya Pilih login Disini kita akan login Ya Aktifkan fingerprint Kita checklist ya Kemudian scroll Saya setuju Silakan klik aktifkan saja Lalu tempelkan ya Jari kalian Jempol Lalu masukkan pin Seperti biasa Oke Saya sudah menggabungi Pin mandirinya Aktifasi sidik jari berhasil Kita klik oke Ya Disini sudah berhasil Masuk kembali Di ponsel yang baru Nah sampai disini Tonton boleh gunakan langsung Ya pada ponsel yang baru ini ya Jadi sampai disini Kita sudah berhasil Login dan masuk kembali Komplikasi live in by mandiri Di ponsel atau penangkat yang baru Semoga warfa Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye 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 bye